Harga beras naik. Kamu beli beras di harga berapa? Sampai 19 Oktober 2023, harga beras premium naik 1,60% jadi Rp15.200 per kilogram. Harga beras medium pun sama, naik 0,61% jadi Rp13.290 per kilogram. Kenaikan dua jenis beras ini melampaui harga eceran tertinggi atau head yang sudah ditetapkan pemerintah. Para pedagang pun menjerit. Bahkan ada yang bilang kenaikan ini adalah yang terparah. Data pemerintah menyebut kenaikan beras terjadi di 338 kabupaten kota di seluruh Indonesia pada minggu kedua Oktober 2023. Kalau diamati lebih jauh, harga beras, baik premium maupun medium, konsisten naik sejak Juni 2023. Juli 2023, suhu bumi mencapai rekor terpanas dalam 120 ribu tahun terakhir. Angkanya sentuh 45 derajat Celcius dan sejak saat itu, bumi terus mendidih. Yep, di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Memprediksi suhu panas bisa menembus 40 derajat Celcius pada Oktober ini. Nggak cuma bikin tubuh gerah dan keringetan. Ekstrimnya cuaca belakangan juga berpotensi. Bikin manusia nggak bisa makan, bahkan kelaparan. Kok bisa? Ekstrimnya suhu panas yang melanda saat ini adalah tanda paling terang dari krisis iklim. Bumi sudah mencatatkan kenaikan rata-rata suhunya sebesar 16,95 derajat Celcius per Juli 2023. Naik dari sebelumnya 16,63 derajat Celcius pada 2019. Ilmuwan sepakat. Penyebab utama kondisi ini adalah aktivitas manusia sejak era revolusi industri abad ke-18. Sebab pada masa itu, industri mulai masif menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca. FYI, gas rumah kaca ini bikin panas yang mestinya keluar atmosfer malah terpantul dan kembali terperangkap ke dalam bumi. Studi mendapati konsentrasi gas rumah kaca di bumi meningkat dalam 150 tahun terakhir. Dari era praindustri, dari sekitar 280 ppm menjadi lebih dari 410 ppm. Di Indonesia, suhu panas diperparah oleh El Nino yang ditandai minimnya pembentukan awan hujan. Akibatnya, sinar matahari pun langsung mengenai permukaan bumi tanpa melalui awan-awan hujan. Nah, dari sini, pertanyaan di awal tadi bisa terjawab. Krisis iklim dan cuaca ekstrim berpotensi membunuh sektor pertanian yang notabene bergantung pada temperatur dan ketersediaan air. Lebih jelasnya begini. Naiknya, suhu bumi bikin sejumlah wilayah mengalami kekeringan panjang. Kondisi ini bikin kesuburan tanah menurun dan mengakibatkan petani sulit bercocok tanam, mengganggu musim tanam, dan hasil produksi. Kalau udah gini, dampak terburuknya gagal panen. Pertanian yang bergantung pada waduk akan menjadi yang terdampak paling parah. Pada 2020 hingga 2034, Indonesia diprediksi mengalami penurunan curah hujan tahunan pada kisaran 1 hingga 4 persen dibandingkan periode 1995 hingga 2010. Kondisi ini berdampak pada kurangnya ketersediaan air dan berpeluang memicu konflik alokasi kebutuhan air untuk pertanian, industri, dan energi. Nggak cuma itu. Studi bilang Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Wilayah pesisir akan semakin menurun dan berdampak pada pemukiman juga persawahan. Yap, persis kayak desa Timbul Sloko. Ini desa Timbul Sloko yang sekarang dikepung air laut. Dulunya, desa ini merupakan lahan pertanian yang subur. Sudah semestinya situasi ini jadi alarm karena komoditas pertanian yang paling banyak diproduksi di Indonesia ialah bahan pokok utama, padi dan beras. Pada 2020, data Food and Agriculture mendapati produksi padi di Indonesia mencapai 54,6 juta ton dan produksi beras yang sudah dikiling 36,45 juta ton. Krisis iklim lantas diprediksi bisa menurunkan hasil produksi beras sebesar 1,13 juta hingga 1,89 juta ton. FYI, padi dikenal sangat sensitif pada perubahan suhu. Studi bahkan memperkirakan peningkatan 1 derajat Celcius bisa mengurangi produksi nasional sebesar 10 hingga 25 persen. Dan nampaknya hal itu sudah terjadi. Neraka panas yang menghantam tanah air setidaknya akan melenyapkan produksi 300 ribu sampai 1,2 juta ton beras pada periode 2023 ini. Sementara pada 2022, produksi beras Jawa Timur yang menjadi produsen terbesar di Indonesia juga sudah mengalami penurunan. Dari 5,6 juta ton pada 2021 menjadi 5,50 juta ton pada 2022. Penurunan produksi ini terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil, Ngawi, Jember, dan Banyuwangi. Kalau menengok data Badan Pusat Statistik ini, produksi padi Indonesia cenderung menurun 10 tahun terakhir. Saat produksi menurun, konsumsi beras Indonesia justru meningkat. Pada Januari hingga September 2023, proyeksi konsumsi beras nasional mencapai 22,89 juta ton, lebih tinggi dari periode yang sama pada 2021 sebesar 22,62 juta ton. Kondisi itu yang barangkali bikin pemerintah memilih membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per hari. Ketentuan ini berlaku buat pembelian beras SPHP yang berasal dari beras cadangan pemerintah di gudang bulok. Pada titik ini, krisis pangan menjadi keniscayaan. Produksi yang menurun bikin harga beras di pasaran naik. Yang turut jadi soal negara-negara penghasil beras dunia kayak Thailand, Vietnam, dan India batasi stok ekspornya. Semua karena alasan yang sama, kemarau panjang yang bikin hasil panen berkurang. Anyway, sampai hari ini Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Kalau kondisi ini tak bisa dikendalikan, beras sebagai bahan pokok utama akan jadi rebutan. Kelangkaan stok beras akan memicu krisis dan menganggu ketahanan pangan nasional. Mahalnya harga beras bikin warga menengah ke bawah juga sulit atau bahkan tak bisa menjangkau beras. Pada akhirnya, mereka akan lari ke bahan pangan berkualitas rendah dan enggak bernutrisi. Lahirlah masalah lainnya, kesehatan dan gizi yang berimplikasi pada kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah sebetulnya sudah menggagas program buat mencegah ancaman krisis pangan, namanya Food Estate. Pengembangan pangan secara terintegrasi di suatu kawasan, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, dalam praktiknya proyek ini banyak masalah, seperti 600 hektare kebun singkong mangkrek dan 17 ribu hektare sawah yang tak kunjung panen di Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!